Jumlah warga yang menyalurkan hobi memancing ini begitu cuek dan tidak menggubris papan larangan yang terpasang di seputar waduk muka kuning batang. Padahal dalam papan larangan tersebut nampak begitu jelas tertera tulisan adanya larangan untuk memancing dan melakukan aktivitas yang lainnya demi pengamanan daerah tangkapan air waduk. Mereka memasih waduk tersebut justru dengan cara tidak semestinya, yakni melalui pagar kawat yang telah dirusak bahkan tak hanya menyalurkan hobi memancing. Sebagian warga yang membawa keluarganya juga menggunakan tenda dan membawa pungkusan makanan yang menggunakan kantong plastik. Pantau di lapangan tidak dicumpai adanya petugas yang berjaga, bahkan sorot kamera yang mengarah ke mereka pun tidak begitu diindahkan seakan menganggap hal ini sesuatu yang biasa dan tidak menjadi masalah. Sebelumnya, manajer air baku Direkturat Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam dalam wawancaranya menyampaikan akan melakukan penertiban dengan melakukan sosialisasi serta tindakan preantif bagi siapapun yang melakukan tindakan ilegal. Ya, karena si waduk kita masih terjaga, namun kita selalu melakukan antisipasi supaya yang namanya kelihatan ilegal ini ketika kita biarkan, dia akan bertambah besar. Sehingga yang kecil ini terus kita monitor dan kita lakukan pemantauan serta kita lakukan penertiban. Jadi prinsipnya tidak menunggu sampai banyak. Nah, ada pun yang sudah terjadi, ya kita terus minimalisir dengan melalui sosialisasi, tindakan preantif dan penertiban. Ada pun tertulis dalam papan larangan tersebut, yakni dilarang memancing, mandi atau cuci, mengambil air, bermain-main, dan membuang sampah atau limbah di lokasi waduk dan instalasi air bersih. Tim Terdepan TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih.